Halo semuanya, kembali lagi di Harian Project. Hari ini kita bakal bahas tentang dunia 3D animasi. Sebelum lanjut ke videonya lebih jauh, jangan lupa buat subscribe, like, komen, sama... Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga biar gak ketinggalan update video terbaru dari Harian Project. Oke, jadi waktu itu aku lagi liat-liat postingan di Facebook dan aku nemuin ada orang yang ngeposting dan mengklaim bahwa dia sedang mengembangkan situs yang kita tuh bisa upload video di sana dan langsung dijadikan 3D animasi kayak gambar di layar kayak gini. Dan akhirnya aku coba buat daftar dan aku dikasih email sama mereka untuk registrasi di situsnya ya. Di sini di emailnya itu ada cara kerjanya, gimana si situsnya kerja. Nah, prinsipnya itu sebenarnya kita upload video, mp4 atau lain sebagainya yang di dalamnya tuh ada orang ya, ada karakter. Terus si situs ini akan otomatis men-generate 3D animasi dari video yang kita upload atau 3D modelnya. Nah, formatnya itu FBX. Nah, kita bisa buka di Blender. Kalau pengguna Maya disuruh buat buka Blender dulu, export lalu baru buka di Maya. Dan juga ada syarat-syarat video yang harus di-upload agar nanti kualitas yang dihasilkan juga baik. Nah, untuk syarat si videonya sendiri itu yang pertama ada formatnya harus mp4 atau MOV. Terus katanya si orangnya ini gak boleh keluar dari frame, jadi harus in-frame terus. Dan juga si karakternya diusahakan jangan pake baju yang kegedean gitu ya. Dan diusahakan juga jangan terlalu cepat gerakannya. Dan setidaknya ada satu orang di dalam videonya dan di tengah diusahakan. Nah, oke ini aja sih isi emailnya. Kita langsung aja masuk ke situsnya. Nah, di situsnya ini kita bisa login dan juga daftar. Kita bisa isi informasi kita aja disini. Dan tinggal daftar. Setelah itu kita verifikasi email dan seperti biasa. Setelah itu baru kita bisa login kayak gini. Dan kita coba login. Disini saya udah punya akun. Kita langsung login. Nah, disini tuh cuma ada beberapa tab kayak gini doang ya. Ada upload file disini. Dan juga ada file yang udah kita bisa download hasil prosesan dari situs ini. Dan disini juga ada kredit. Kredit ini tuh kayaknya semacam kesempatan kita buat nyoba situs ini. Disini cuma 5. Aku udah sempet pake 1. Jadi tinggal 4. Oke, disini aku udah coba cari-cari video yang sesuai ketentuan si situs ini ya. Nah, aku putuskan buat pake video ini. Ini kayaknya bisa dipake buat kita testing. Nah, setelah aku coba download video ini. Aku coba upload di situs ini. Kinetics ini. Kita upload. Kita pilih choose file. Terus kita langsung aja cari dimana file yang kita simpen tadi di download. Oke, setelahnya kita langsung open aja kalau udah dan kita upload. Nah, setelah di upload ini dia akan memproses beberapa lama dan akan muncul file di bawah ini sesuai nama file yang kalian upload. Dan muncul juga tulisan download. Kalau video kalian udah selesai diproses sama situsnya. Kita langsung download. Nah, hasilnya tuh adalah file FBX ini. Sekarang kita langsung coba di Blender. Kita langsung buka filenya aja di Blender. Kita langsung import. Dan pilih file yang tadi hasil dari situs kinetics tadi. Oke. Saya simpen disini tadi. Oke, kita langsung open file aja. Nah, hasilnya adalah orang kayak gini ya. Dan armature. Kita hide dulu armaturenya. Terus kita langsung coba testing aja di timeline kita atau di animasi di Blender ini. Oke, kita langsung coba play aja. Nah, menurutku ini hasilnya udah keren banget. Dia udah bener-bener presisi mengikuti gerakan si videonya ya. Dan dalam skala masih beta, menurutku ini cukup baik untuk terus dikembangkan. Yang siapa tau kita bisa pake ini, bisa pake website ini buat 3D animasi kita. Ini disini aku punya beberapa contoh dari orang-orang lain juga yang sempet coba tes aplikasi ini. Dan emang udah keren banget. Ini awalnya ya, dia masih 2 dimensi kayak gini. Ini awal beta versi 1 dari kinetics ini. Dan ini udah 3D-nya. Dan ini juga contoh lainnya. Nah, sebenernya aku belum terlalu mendalami dunia 3D animasi ini. Mungkin kalian yang lebih tau, bisa komen di bawah, di kolom komentar. Kira-kira aplikasi ini atau situs ini atau kinetics ini bisa digunakan untuk apa? Atau apakah akan bermanfaat atau tidak? Atau justru kira-kira bisa dikembangkan seperti apa gitu. Nah, itu aja mungkin dari aku untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terakhir, jangan lupa komen, like, subscribe juga. Dan lonceng notifikasinya diaktifkan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Project. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.